Intro Shalom Victorious People, semangat pagi. Victorious People, tema pada hari ini adalah Orang Kristen gagal menjadi berkat. Victorious People, berkat terbesar bagi dunia Adalah memberitakan juru selamat seluruh umat manusia Yaitu di dalam Yesus Kristus. Namun ada penghalang bagi orang-orang Yang tidak dapat atau tidak mau memberitakan Injil Tidak mau memberitakan firman Tuhan Padahal firman Tuhan itu memberitakan Injil itu sangat dibutuhkan Karena seluruh manusia membutuhkan juru selamat Yaitu yang ada hanya di dalam Yesus Kristus. Kita akan belajar apa yang menjadi penghalang Bagi orang-orang yang tidak mau memberitakan firman Tuhan. Pertama adalah takut Victorious People banyak orang merasa takut di dalam membagikan iman percaya Kepada teman-temannya atau kepada orang lain yang dia kenal Dikarenakan dia takut dijauhi oleh teman-temannya Karena iman percayanya Victorious People untuk menghadapi hal ini Hendaklah kita berdoa kepada Tuhan Seperti di dalam Efesus 6 ayat 19 Saya bacakan bagi Victorious People Juga untuk aku supaya kepadaku Jika aku membuka mulutku Dikaruniakan perkataan yang benar Agar dengan keberanian Aku memberitakan rahasia Injil Victorious People Cara mengatasi ketakutan Poin pertama adalah berdoalah kepada Tuhan Agar Tuhan memberikan keberanian kepada kita Di dalam kita memberitakan Injil Yang kedua Victorious People Penghalang bagi orang percaya Di dalam memberitakan Injil Yaitu tidak mengerti firman Tuhan Banyak orang percaya Tidak membaca Alkitab Jadi dia tidak mengerti firman Tuhan Bagaimana mungkin dia akan memberitakan Injil Kalau dia tidak mengerti firman Tuhan Cara mengatasinya adalah Victorious People Ayo mari kita belajar firman Tuhan Ayo kita membaca firman Tuhan Karena dengan kita membaca firman Tuhan Kita akan dapat memberitakan Injil itu sendiri Victorious People Poin yang ketiga Yang menjadi penghalang Bagi orang percaya di dalam memberitakan Injil Adalah Sombong Victorious People Orang-orang seperti ini berpikir bahwa tugas Pemberitaan firman Tuhan Itu bukan tugas mereka Itu adalah tugas para pendeta Itu adalah tugas para pelayan-pelayan Tuhan Yang bekerja di gereja misalnya Victorious People Cara mengatasinya adalah Ada belas kasihan di dalam hatimu Seperti firman Tuhan di dalam Matthew 9 Ayat 36 Saya bacakan buat kita semua Melihat orang banyak itu Tergelaklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka Karena mereka lelah dan terlantar Seperti domba yang tidak bergembala Victorious People Dikatakan bahwa tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan Oleh sebab itu kita jangan sombong Kita harus berbelas kasihan kepada teman kita Atau kepada keluarga kita Atau kepada orang yang belum mengenal Menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya Victorious People Kita ingat akan perintah amanat agung Dalam Matthew 28 Ayat 19 sampai 20 Saya bacakan buat kita semua Bahwa karena itu pergilah Jadikanlah semua bangsa muridku Dan baptislah mereka Dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu Yang telah kuperintahkan kepadamu Dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa Sampai pada akhir zaman Victorious People Amanat agung Menjadi berita agung Karena berita tentang pengorbanan Yesus Untuk menebus dosa saya dan engkau Dosa seluruh umat manusia Oleh sebab itu Amanat agung Adalah berita yang sangat penting Dan merupakan inti dari segala pembicaraan Victorious People Kita diberkati oleh Tuhan Kita dipilih oleh Tuhan Menerima Dia sebagai Tuhan dan juru selamat kita Oleh sebab itu Kita wajib memberitakan Injil Berita terbesar bagi dunia adalah Memberitakan juru selamat manusia Victorious People Jangan engkau takut Jangan engkau Menahan pemberitaan itu Karena engkau tidak mengerti firman Tuhan Tidaknya kau bisa membaca Ada waktu Membaca firman Tuhan Membaca Alkitab Agar itu menjadi pegangan Di dalam kita Memperkatakan firman Tuhan Bagaimana mungkin kita memberitakan Yang kita tidak tahu Apa yang harus kita beritakan Victorious People Caranya adalah Engkau Ada Jam Membaca firman Tuhan Berdoa Bagi orang-orang Yang belum Mengenal Bahkan menerima Tuhan Sebagai Tuhan dan juru selamatnya Victorious People Yang ketiga Jangan sombong Engkau harus membagikan Berita juru selamat Yesus Kristus Kepada Setiap orang Dimulai dari keluargamu Dari teman-temanmu Mereka perlu Pertolongan Mereka perlu Juru selamat Di dalam kehidupan mereka Karena mereka akan tahu Ketika mereka dipanggil Tuhan Mereka ada Bersama-sama Dengan Bapak Di surga Mereka percaya Kepada Yesus Kristus Sebagai Tuhan Dan juru selamat Victorious People Mari Kita tetap Memberitakan firman Tuhan Kita tetap Membagi iman percaya kita Kepada sekeliling kita Karena Tuhan Memerintahkan Di dalam amanat agung Dan kita laksanakan Di dalam kehidupan kita Mari Victorious People Kita siapkan hati kita Kita siapkan hidup kita Di dalam Memberitakan Firman Tuhan Dan percayalah Firman Tuhan katakan Aku menyertai kamu Senantiasa Sampai Pada akhir jaman Jangan takut Karena ada Tuhan Yang menyertai kita Baik Victorious People Kita telah mendengar Kebenaran firman Tuhan Tema kita Orang Kristen Yang gagal Menjadi berkat Dan kita sudah belajar Bahwa Kita mau menjadi berkat Yang pertama Kita tidak takut Yang kedua Kita mau Belajar firman Tuhan Dan yang ketiga Ada belas kasihan kita Kepada banyak orang Kepada teman-teman Kepada keluarga Untuk mereka Tahu Siapakah Yesus Yesus Kristus Tuhan Adalah juru selamat kita Baik Victorious People Firman Tuhan Telah saya sampaikan Pada pagi hari ini Dan saat ini Mari kita teduhkan Hati kita Kita mau Berdoa Bapak yang di surga Terima kasih Kami telah mendengar Kebenaran firmanmu Bahwa kami Hendaknya Terus memberitakan Firman Tuhan Bagi teman-teman kami Atau bagi keluarga kami Atau bagi orang Yang kami temui Tuhan Beri kami Kekuatan Karena Kami tidak mau takut Tuhan Kami mau Memohon kepada Engkau Memberikan kami Kekuatan Di dalam Memberitakan firman Tuhan Dan kami Mau belajar Firmanmu Terus menerus Setiap hari Agar apa yang kami Pelajari Apa yang kami Renungkan Kami bisa Membagikan Bagi keluarga kami Bahkan bagi teman-teman kami Dan kami Tidak mau Sombong Tuhan Kami tidak Mau Memperdulikan Apakah Sekitar kami Diselamatkan Atau tidak Diselamatkan Tetapi Kami tidak mau Sombong Kami mau Rendah hati Mau ada Belas kasihan Di dalam hati kami Seperti Engkau penuh Dengan belas kasihan Dan kami Merasa Tuhan Amanat agung Yang kau Perintahkan Itu juga adalah Untuk kami Tuhan Di dalam Kehidupan kami Kami hendaknya Terus Melakukan Perintah-perintahmu Terima kasih Bapak yang di surga Inilah hidup kami Jadilah rencanamu Dalam hidup kami Dan jangan Rencana kami Terima kasih Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Puji Tuhan Amen Amin Terima kasih Terima kasih Tuhan Kami berdoa Kami berdoa Terima kasih Apakah